M.U.I. atau Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cedikiawan muslim di Indonesia. Untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Berdiri pada 26 Juli tahun 1975 silam di Jakarta, hingga kini M.U.I. terus berkhidmah kepada umat muslimin di seluruh Indonesia. Dengan semakin berkembangnya organisasi M.U.I., hal tersebut diiringi kebutuhan gedung sebagai fasilitas pendukung operasional organisasi yang memiliki 32 lembaga di bawah naungan M.U.I. Dengan adanya kondisi demikian, kebutuhan ketersediaan gedung baru semakin mendesak. Saya Dr. Misha Temunan, Sekretaris General Majelis Ulama Indonesia, menyampaikan syukur Alhamdulillah, terima kasih kepada BPKH Basnas yang telah berkolaborasi, bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia, membangun kantor operasional sebagai pendukung kantor pusat yang berada di proklamasi. Seperti kita ketahui, kantor yang di pusat di proklamasi sudah tidak memadai untuk mendukung kegiatan Komisi Bandar Lembaga sejumlah 30. Hadirnya bantuan program kemaslahan BPKH bersama Basnas menjadi sebuah harapan baru bagi M.U.I. Untuk tersedianya tambahan gedung baru, guna mendukung kegiatan operasional harian M.U.I. Oleh karena itu, sekali lagi, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang telah memberikan dukungan pembangunan kodimun umat yang ada di sekitar Matraman. Mari kita jadikan kantor ini sebagai ikhtiar untuk membangun kekuatan umat, kekuatan bangsa dalam rangka mengedukasi, melakukan literasi, dan sosialisasi program-program Majelis Ulama Indonesia sehingga mampu mendukung program Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia. Hasil pembangunan Wisma Kodimul Umah M.U.I. sudah terselesaikan. Beberapa detail hasil pembangunan yang telah dilakukan antara lain Pembangunan ruangan lantai 1 Terdiri dari 1 lobby utama 1 ruangan rapat 2 ruangan kamar tidur 1 pantry 3 toilet Pembangunan ruangan lantai 2 Terdiri dari 1 ruangan rapat 11 ruang kerja 1 pantry 1 ruangan musola 1 tempat wudu 2 toilet Pembangunan ruangan lantai 3 Terdiri dari 1 ruang pimpinan 11 ruang kerja 2 toilet Dan di rooftop gedung Terdapat penempatan AC outdoor Dan koren air Pada gedung ini Juga tersedia lift untuk mobilitas akses antar lantai Selain lift Terdapat juga tangga gedung sebagai akses antar lantai Sebagai sumber kelistrikan gedung ini dilengkapi dengan instalasi listrik sejumlah 82,5 kV Tersedia pulau fasilitas jenset Sebagai sumber cadangan listrik penunjang operasional gedung Basnas sebagai salah satu mitra maslahat BPKH Senantiasa berkomitmen menjalankan setiap program kemaslahatan Untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin Kami mengucapkan selamat kepada Majelis Ulama Indonesia Atas gedung baru ini Harapan kami Gedung ini dapat bermanfaat Sebagai fasilitas tambahan Dalam kegiatan operasional Majelis Ulama Indonesia Dalam melayani umat Saya Anggito Abimanyu Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelakuan Haji Mengucapkan selamat kepada Majelis Ulama Indonesia Atas terbangunnya gedung Kodi Mulumah Yang akan menjadi kantor Bagi MUI untuk melayak memberikan pelayanan kepada masyarakat Kami BPKH Terima kasih atas kesempatan tempat sini lagi Mudah-mudahan maslahat Alhamdulillah Hadirnya program kemaslahatan dari BPKH bersama Basnas Menjadi solusi dan dukungan nyata Dalam mensukseskan kegiatan siar dakwah Dengan penyediaan fasilitas yang layak Di berbagai penjuru negeri Terima kasih atas kesempatan tempat lain